Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita bertemu kembali dalam materi berikutnya pertama kita sudah belajar tentang gas power cycle kita sudah belajar tentang siklus diesel siklus auto yang lebih dikenal sebagai spark ignition engine dan berikutnya kita akan memasuki siklus berikutnya yaitu siklus brayton ini sebut juga ideal gas ideal cycle for gas turbine komponen utama dari gas turbine sebenarnya ada siklus ini dari tiga, pertama itu kompresor gemasan chamber sama turbine proses termodinamika yang terjadi meliputi proses 1-2 proses berupa kompresi isentropik jadi disini udara segar dikompresi oleh kompresor secara isentropik jadi entropinya konstan kemudian di titik 2 akan masuk ke sehingga gini sebelum masuk ke kompresan chamber kerja yang dilakukan oleh kompresor akan meningkatkan entalpi dari titik 1 ke titik 2 dan juga menaikkan tekanan nah, kenaikan tekanan di titik 1 ke titik 2 itu ditentukan oleh pressure ratio dan kompresor nah, berikutnya dari titik 2 akan masuk ke gemasan chamber disinilah bahan bakar dimasukkan terus jadi proses pembakaran pemantikan bahan bakar sehingga akan terjadi kenaikan temperatur nah, tapi dari 2 ke 3 proses 2 ke 3 ini berlangsung pada volume yang alirannya adalah kontrol volume yang terjadi adalah tidak akan terjadi kenaikan tekanan disini nah, tekanan di 2 ke 3 ini spesifat konstan disebut proses isoparic nah, dari 3 udara pembakaran yang sudah memiliki entalpi yang sangat tinggi dan temperatur sangat tinggi akan masuk ke turbin dan memutar turbin dan menghasilkan kerja disini dan kemudian gas pembakaran sum akan keluar di titik 4 nah, teman-teman bisa baca di bab 7 ini tentang proses-proses termodinamikanya yang lebih detail jadi proses 1, 2 2, 3 3, 4 dan ini yang terlewat yaitu 4 ke 1 yaitu dari 4 ini ke udara luar yaitu pembakaran panas pada tekanan konstan jadi, kenapa tekanan konstan? disini titik 4 ini sebenarnya yang terjadi adalah udara server bahwa panas yang keluar dari gas turbin akan menuju ke dasar luar sehingga tekanan yang berada di titik 4 adalah tekanan atmosfer di mana unit ini bekerja seperti itu oke untuk lebih detailnya kita akan bisa belajar melalui skematik diagramnya seperti ini jadi dari atmosfer masuk kompresor udara masuk ke baser dicabur bahan bakar masuk ke surbin ke atmosfer laki aplikasinya di mana? aplikasinya adalah pertama ini salah satu yang bisa kita sering jumpai yaitu di aeroplane di pesawat di pesawat ini ada ada tiga komponen utama dari gas turbin pertama yaitu kompresor burner ini atau combustor dan turbin istilah gas turbin nah di depan ini ada propel propel ini digunakan untuk memaksa udara yang ada di luar untuk masuk ke kompresor disini proses ini akan terjadi kenaikan tekanan oke terus ini ini kalau di aplikasi situs breton yang ada di aeroplane nah berikutnya penerapan di di tempat lain yaitu pertama di power plant salah satunya di power plant jadi ini power plant jadi power plant itu bisa menggunakan dua cycle pertama situs breton yang disebut gas power cycle yang menggunakan kenal disebut gas power cycle karena memang fluida kerja yang digunakan di siklus ini adalah menggunakan udara lebih sempat gas nah berikutnya di siklus berikutnya adalah miliknya rengin siklus steam power cycle kenapa sebut steam power cycle karena memang fluida kerja yang ada di cycle ini menggunakan fluida steam makanya sebut steam power cycle nah ini akan kita akan pelajari di prop berikutnya khusus tentang siklus rengin atau steam power cycle nah aplikasi di lapangan yang mungkin lebih teman-teman bisa lihat mungkin bisa ini yaitu di steam power cycle ini combine cycle itu di perusahaan umur listrik negara gerse ini menggunakan combine cycle kenapa selalu combine karena disini ada siklus breton siklusnya gas power cycle gas turbine dan disini ada steam power cycle nah ini datanya seperti ini saya coba ambil sebagian data yang digunakan yang dia unit steam plant gunakan terutama gini ini di siklus bretonnya disini ada kompresor kompaster dan juga gas turbine disini bisa dibaca disini ada tekanan masuk yaitu 1,021 bar masuk ke kompresor kemudian ada kompresor rasio sebesar 3,1 kemudian ada data kompaster yang dihasilkan dimana di kompaster dihasilkan akibat pemasukan ban bakar dan pembakaran akhirnya temperaturnya naik menjadi 1.154 derajat celcius nah berikutnya setelah melalui melewati gas turbine gas pembakaran akan keluar dan mencapai suhu 533 derajat celcius cukup cukup tinggi cukup tinggi nah ini saya coba teman-teman bisa perhatikan yaitu salah satu foto dokumentasi yang diberikan diser oleh alumni saya waktu itu mas Muhammad Syed Budakri ME beliau sudah lulus lama dan sudah bekerja beliau pada saat OJT dia mendapat kesempatan untuk mendokumentasikan gas turbine yang ada di Gerati ini ini foto dokumentasinya dari gas turbine ini ada sudut-sudut blade-nya compressor dan sudutnya turbine nah akhirnya kita bisa melajukkan lagi secara lebih detail ini contoh ini ya ini contoh satu soal coba kita ambil dari soal jadi unit turbine gas yang dioperasikan pada suhu lingkungan bertamatu 27 derajat artinya pada saat udara di sekitar unit turbine itu dioperasikan pada suhu 27 derajat dengan tekanan 90 kph kita bisa membuat konklusi sederhana bahwa berada di lingkungan artinya suhu dan tekanan itu adalah pada titik 1 titik 1 ini nah berikutnya temperatur udara keluar setelah memasuki pemasukan bahan bakar dan mencapai 1147 sesuai jadi temperatur udara itu setelah mendapat pemasukan bahan bakar setelah mendapatkan bahan bakar artinya dia berada di titik 3 nah jadi dari kita dari konklusi kita sederhana adalah seperti itu nah berikutnya ada informasi tambah berapa masa udara yang mengalir pada kompresor mencapai 21,6 ton per jam artinya dalam 1 jam ini akan ada udara yang mengalir sebesar 21 ini dihisap oleh kompresor sebesar 21,6 ton per jam berikutnya ada informasi tambahan adalah tubuh itu pun menggunakan kompresor dengan pressure ratio 13,1 adanya sisi masuk saksen sama sisi disjax sisi keluarnya kompresor ini akan bisa menaikkan tekanan 13,1 kali lipat dibanding tekanan masuk penjelasan tentang apa yang dimasuk pressure ratio nah pada diagram tx diagram gini pada tx diagram dari titik 1 ke titik 2 yaitu yang terjadi di kompresor ini dari titik 1 ke 2 ini sebenarnya secara modern mereka ada dua macam pertama titik 1 ke 2 kalau proses itu isentropik jadi tidak ada perubahan nilai entropi di udara yang dihisap dan di tekanan kompresor maka mencapai tx 1 ke tx 2 S nah ini hanya akan terjadi pada saat kompresor ini memiliki efisiensi 100% pada kenyataannya yang terjadi jadi adalah isentropiknya akan terjadi kenaikan artinya kompresor tidak akan bisa bekerja 100% efisiensi makanya akan ada kenaikan entropi ke titik 2 ini yang titik 2 ini yang disebut 2 aktual titik 2 aktual nah berikutnya pada saat titik 2 udara akan mengalir memasuki gembaster sehingga bahan bakar dimasukkan yang terjadi dari kenaikan temperatur dari titik 2 ke titik 3 jadi dari titik 3 mencapai 1147 ini proses 2 ke 3 ini terjadi pada proses isobarik jadi tekanannya titik 2 ke 3 itu tetap nah dari 3 ke 4 terjadi di gas turbine proses 3 ke 4 proses 3 ke 4 ini sama jadi gas turbine juga akan memiliki efisiensi jadi pada saat dia bekerja gas turbine memiliki efisiensi saat terjadi proses 3 ke 4 tidak akan terjadi perubahan nilai entropi dari 3 ke 4 4 nilai entropinya akan sama ini artinya gas turbine kita akan bekerja 100% efisiensinya sedangkan pada kenyataannya akan terjadi kenaikan nilai entropi inilah dari 3 ke 4 ini 4 3 ke 4 ini adalah nilai kerja yang dihasilkan oleh turbine secara aktual ini jadi bisa sedikit kesimpulkan bahwa dari proses 1 ke 2 pada saat kita menghitung kerja ideal adalah dari titik 1 ke 2 S pada saat kerja aktual dari 1 ke 2 aktual efisiensinya artinya kerja yang dibutuhkan kompresor sebenarnya jauh lebih tinggi dibanding kerja ideal yang dibutuhkan sedangkan pada gas turbine kerja ideal yang dihasilkan oleh turbine sebenarnya akan jauh lebih tinggi dibanding kerja aktual yang dihasilkan dari proses aktualnya 3 ke 4 ini teman-teman ini fluida kerja yang kita gunakan di sini adalah udara artinya kita menggunakan tabel yang sesuai yaitu ini tabel A22 dengan pendekatan ideal gas properties of air karena ini adalah fluidanya adalah udara jadi tabel ini yang akan kita gunakan kenapa karena fluida kerja yang digunakan di sini adalah udara disitu teman-teman akan bisa baca nilai temperaturnya ini tapi dalam satuan kelvin berikutnya nilai entalvinya ini artinya energi yang dikandung oleh udara itu persatuan kilogramnya dan ini ada nilai when delta s equal to 0 artinya ketika delta s selisih entropinya sama dengan 0 artinya prosesnya adalah proses entropik akan bisa menggunakan tekanan PR maupun VR disini nilai-nilai disini bisa kita gunakan begini introduction dari saya nanti kita akan lanjutkan bagaimana menyebabkan sebuah kasus yang ada di siklus praten dengan perhitungan yang lebih detail dengan menggunakan tentu teman-teman harus menggunakan menyiapkan tabel ini yang sudah saya masukkan di modul lancar oke terima kasih semoga teman-teman dan kondisi sehat selalu terima kasih